Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri dan wakil Menteri, yang saya hormati para Menteri dan wakil Menteri, yang saya hormati Direktur Utama BRI, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang hadir, Bapak-Ibu sekalian para akademisi, para pelaku UMKM yang hadir, hadin dan undangan yang berbahagia. Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih. Dan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61 persen, sangat besar sekali. Dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen, sebuah angka yang juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM, itu tidak salah. Dan saya senang tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut BRI, bahwa digital banking sampai ke bawah itu betul-betul berjalan di BRI. Bapak-Ibu bayangkan, mengelola 740 ribu parung beriling, agen beriling. Bukan sesuatu yang mudah. Dengan transaksi setiap tahun, tadi Pak Dirut menyampaikan, 1.400 triliun rupiah. Ngurusi urusan yang kecil-kecil, yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir, dan diurusi oleh bank didil di mana-mana. Sekarang diambil alih oleh BRI. Ini juga yang harus kita apresiasi. Pemerintah, juga ikut, jangan keliru, untuk kur, untuk kur, untuk subsidi pemerintah, tahun ini 46 triliun rupiah, agar bunganya bisa turun di angka 3 persen untuk usaha mikro, dan usaha kecil 6 persen. Jangan dipikir itu juga angka kecil, 46 triliun angka gede. Itu kalau dibuat waduk, jadi 40 waduk. Apa yang telah dilakukan dalam hal pembiayaan? saya senang ada holding BRI, UMI masuk, UMI ini sudah, nasabahnya sudah diangka 8,2 juta, yang memberi kredit hanya sampai 10 juta. kemudian ada PNM Mekar yang bisa memberikan kredit maksimal di angka 25 juta, dan juga kur yang bisa memberikan kredit sampai 500 juta. tadi di UMI, nasabahnya 8,2 juta. PNM Mekar, nasabahnya sudah 15,2 juta. Saya ingat PNM Mekar di tahun 2015 itu nasabahnya baru 400 ribu, kurang lebih. sekarang sudah sampai 15,2 juta. Gremin Bank, Pak Muhammad Yunus itu dapat Nobel karena Gremin Bank memiliki nasabah 6,5 juta. Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunar Soen sudah diberi Nobel harusnya. 6,5 juta dapat masa yang tadi PNM Mekar 15,2 juta, kemudian UMI bisa 8,2 juta, kurnya saya enggak tahu kurnya berapa. 16 juta. Angka yang tidak kecil. Enggak tahu, mungkin belum dapat karena enggak ada yang mengusulkan. Itu kan bisa diurus yang urusan-urusan Nobel. Karena yang saya tahu, saya berikan contoh PNM Mekar ya, dari 400 ribu melompat menjadi sekarang 15,2 juta, kemudian kredit yang diberikan sudah 244 triliun dari yang sebelumnya 2015, saya ingat 2015 kurang lebih 800 miliar, kemudian masuk ke 244 triliun. Itu angka lompatan yang besar sekali. Mestinya hal-hal seperti ini diberikan apresiasi. dan yang saya suka, waktu saya ke lapangan, saya ketemu nasabah, mulai muncul perbaikan-perbaikan produk. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. packaging, kemasan. Ya Pak, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5 ribu nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik, biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermatt, di manapun bisa. Meskipun belum semuanya, packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini. Tapi mungkin sudah empat puluhan persen yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak? Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. diambil kredit Rp5 juta, tapi bisa ekspor sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini, ini usaha kecil, usaha rumah tangga, kreditnya Rp5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini, ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. bank mendorong. pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita, kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Dan kreditnya baru Rp5 juta, di PNM Mekar. Ini namanya Lontara. Lontara, nama yang bagus. Inilah kekuatan-kekuatan usaha kecil yang tadi saya sampaikan di awal, memberikan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61 persen. Penyerapan tenaga kerja 97 persen. dari angkatan kerja yang kita miliki. Sebab itu saya sangat menghargai di adakannya acara BRI Microfinance Outlook di setiap tahunnya ini kita bisa mendapatkan arah mana, strategi apa yang harus kita bangun agar UMKM kita betul-betul bisa berdaya saing, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka BRI Microfinance Outlook tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.